Apel gelar pasukan, operasi kepolisian terpusat. Apel kesiapan jelang Natal dan pergantian tahun ini digelar Polda Kaltim di lapangan markas Brimob di Balikpapan, Senin Siang. Polisi yang disiagakan berjumlah 1.905 orang, sedangkan sandinya adalah operasi Lilin Mahakam 2024. Kita mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tugas kita. Kabit Humas Polda Kaltim Kombespol Yusuf Sutejo menyatakan, seribuan polisi itu akan ditempatkan di beberapa titik penting mulai dari gereja, pusat perbelanjaan hingga objek wisata dan objek vital nasional. Yusuf Sutejo memastikan jumlah yang diturunkan ini belum termasuk pasukan tentara. Yang kita diturunkan itu sebanyak 1.905 personil, yang terdiri dari Polda sendiri ada 110 personil, dan jajaran 1.795 personil. Ini belum termasuk tenti ya, dengan provinsi masyarakat yang lainnya. Terus yang diamankan itu kurang lebih ada 911 gereja, tempat yang ada, 31 mal atau tempat objek wisata, dan ulangi mal, dan 31 mal itu termasuk sosok-sosok perbelanjaan dari semua, dan 83 objek wisata yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Timur. Operasi Lilin Mahakam digelar 11 hari, mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.